Halo ko friends, ada sebuah pertanyaan? Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah X pangkat 2 dikurang dengan X1 ditambah X2 dikali dengan X ditambah dengan X1 dikali dengan X2 sama dengan 0 Dengan syarat, koefisien dari X pangkat 2 itu harus 1 Nah sekarang kita harus mengubah bentuk dari 2X pangkat 2 dikurang 6X ditambah dengan 2K ditambah 1 sama dengan 0 Supaya memiliki koefisien dari X pangkat 2nya itu menjadi 1 Maka semuanya kita harus bagi dengan 2 Ini berarti menjadi X pangkat 2 dikurang dengan 3X ditambah dengan 2K ditambah 1 per 2 sama dengan 0 Ini berarti nilai dari X1 ditambah dengan X2nya itu adalah 3 Dan nilai dari X1 dikali dengan X2nya itu adalah 2K ditambah 1 per 2 Perhatikan nilai dari X1 itu adalah X2 ditambah 2 Nah sekarang kita masukkan nilai dari X1nya ke dalam persamaan disini Ini berarti menjadi X2 ditambah dengan X2 sama dengan 3 2X2 sama dengan 1 ini berarti X2nya sama dengan setengah Maka nilai X1nya sama dengan X2 ditambah dengan 2 ini berarti Setengah ditambah 2 menjadi 2 1 per 2 Misalnya kita ubah 1 per 2nya menjadi 0,5 dan 2 1 per 2nya menjadi 2,5 Sekarang kita masukkan nilai X1 dan X2nya ke dalam persamaan disini Ini berarti X1 dikali X2 sama dengan 2K ditambah 1 per 2 Ini berarti X1nya adalah 2,5 dikali dengan 0,5 sama dengan 2K ditambah 1 per 2 Ini berarti 1,25 sama dengan 2K ditambah 1 per 2 Sekarang 2nya pindah ke ruas kiri menjadi dikali Ini berarti menjadi 2,5 sama dengan 2K ditambah 1 Ini berarti 1,5 sama dengan 2K Maka nilai Knya adalah 0,75 Baiklah sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya